Pemerintah Kabupaten Magetan mulai bersiap menghadapi new normal dengan membuka alun-alun yang merupakan tempat jujukan warga Magetan untuk berkumpul. Pemkap Magetan memperbolehkan warga untuk mengunjungi alun-alun, namun tetap memperlakukan protokol kesehatan secara ketat. Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Magetan, Elmi Kurnianto, saat ini alun-alun mulai dibuka untuk umum. Selain pengunjung, para pedagang kaki lima juga diperbolehkan berjualan, namun diwajibkan menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan. Kalau dimilai cukup, mantap, layak, oke kita menunggu dari persetujuan dari Gus Tugas untuk membuka kembali alun-alun. Untuk lapak sendiri gimana? Ya, terpaksa untuk lapak harus ditata kembali. Jadi teman-teman pedagang tadi sudah kita kumpulkan, sudah kita beri arahan. Yang jelas hanya boleh ada pedagang makanan dan minuman. Untuk mainan anak-anak dan produk lain komoditasnya nggak boleh lagi. Karena rentan ada kontak yang dekat misalkan. Kalau mainan jelas ada kontak langsung dengan benda yang disentuh dengan anak-anak. Pembukaan alun-alun di Kabupaten Magetan telah disetujui oleh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Magetan dan sesuai standar protokol kesehatan COVID-19. Dari Magetan, Joko Prajitno, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.